Pertama, Pertama, Pertama Pertama Sebelum Anda menyimpulkan apakah bisnis PT. BES haram atau tidak Sebaiknya Anda kenali dulu perusahaannya PT. BES atau PT. Bandung Eko Sinergi Teknologi memiliki visi menjadi perusahaan bebas riba yang membantu umat terbebas dari hutang dan riba, menjadi perusahaan penyuruhan langsung berjenjang sanggah Indonesia terbesar di Asia Tenggara. PT.Base memiliki misi menciptakan seribu peraih mobil dan rumah kes setiap tahun, menjadi penggerak-gerakan umat bebas riba, dan memberikan produk yang berkualitas karya putra bangsa. PT.Base memiliki moto Sinergi Goberkah Noribar PT.Bandung Eko Sinergi Teknologi adalah perusahaan legal yang memiliki izin usaha yang lengkap. NPWP, Akta Pendirian, Akta Notaris, Keputusan Menhukam, SKDP, Ijin Gangguan, SIUP, TDP, Member AP2LI, SIUP-L, dan sudah mendapatkan sertifikasi halal dari NUI. Alamat kantor PT.Base di Grand Surapati Kor Blok B 9-11, Jalan PH Mustopak No. 39, Bandung. PT.Base memiliki gedung sendiri dan aset gedung-gedung di sekitarnya. PT.Base didukung oleh manajemen yang profesional dan berdedikasi tinggi. Berikut ini adalah sistem bisnis PT.Base. Sinergi PT.Base memiliki sistem bisnis PLBS atau penjualan langsung berjenjang sariah. Majlis Ulama Indonesia memberikan patwa halal terhadap sistem bisnis PT.Base. Sistem bisnis PT.Base terbebas dari goror, terbebas dari meisir, dan terbebas dari riba. Apa itu goror? Goror adalah tidak jelas. Apabila dalam transaksi terdapat informasi yang tidak jelas dari produk atau sistem, sehingga terjadi ketidakpastian kedua belah pihak yang bertransaksi. Sinergi PT.Base memiliki produk yang jelas, manfaat produk yang jelas, dan standar harga yang jelas. Transaksi jual-beli tidak ada paksaan dari pihak manapun. Kedua belah pihak melakukan kesepakatan transaksi dengan cara akan merobah atau jual-beli produk. Sistem bisnis yang terbuka dan jelas, setiap anggota baru maupun lama tidak ada yang dirugikan. Dengan demikian, sinergi PT.Base terhindar dari goror. Meisir, perjudian atau untung-untungan. Adanya transaksi perjudian atau untung-untungan atau undian. Sinergi PT.Base memiliki sistem bisnis yang terbuka antara perusahaan dengan anggotanya. Tidak ada undian yang dilakukan oleh perusahaan PT.Base. Perusahaan memberikan bonus, reward, atau hadiah atas kinerja anggotanya. Sesuai dengan penjualan produk kepada anggota baru atau anggota yang sudah menjadi member. Sistem bonus, reward, atau hadiah telah diatur dari keuntungan perusahaan yang diberi kepada anggotanya yang berhak. Sistem bonus, reward, atau hadiah tidak akan hangus, tetap ada dan akan diakumulasikan. Sehingga anggota akan tetap mendapatkan haknya pada saat mencapai target penjualan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sinergi PT.Base terhindar dari Meisir. Riba, keuntungan atau kelebihan pinjaman. Adanya keuntungan atau kelebihan pinjaman produk atau uang sehingga merugikan salah satu pihak. Sinergi PT.Base, kedua belah pihak melakukan kesepakatan transaksi dengan cara akan merubah atau jual beli produk. Pada saat akan, dilakukan secara kontan atau tidak ada pinjaman. Perusahaan tidak meminjam produk atau uang kepada anggotanya dan perusahaan juga tidak meminjam produk atau uang kepada pihak lainnya. Sehingga, perusahaan tidak memiliki hutang. Semua pihak terhindar dari keuntungan atau kelebihan pinjaman. Dengan demikian, sinergi PT.Base terhindar dari Riba. Setelah Anda mengenal sinergi PT.Base, Anda pasti setuju dengan patwa Majlis Ulama Indonesia yang menghalalkan sistem bisnis PT.Bandung Eko Sinergi Teknologi. Dengan demikian, Anda akan merasa tenang menjalankan bisnis sinergi PT.Base. Selamat menjalankan bisnis sinergi PT.Base. Semoga Anda mendapatkan kesuksesan dan keberkahan dari bisnis sinergi PT.Base. Bagaimana hukum multi-level marketing? Anda mengatakan unsur ada penipuannya. Apalagi yang sedang marah sekarang. Bagaimana sebenarnya Pak Ustaz? Apapun nama transaksinya, kita tidak tengok nama itu casing sampulnya saja. Yang dilihat adalah signalnya, substansinya. Kalau dia mengandung unsur horror gambling judi, mengandung unsur zulm aniyahnya, mengandung unsur rishtifu, maka dia harap tidak boleh. Apapun namanya, ini berkembang terus nih, dengan alat-alat komunikasi canggih, macam-macam nanti namanya, maka jangan terjebak pada nama. Asal ada tiga unsur ini, atau salah satunya, maka dia harap. Tak boleh dilanjutkan. Guberka Noribah. Guberka Noribah. Maribah, 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 Maribah.